Pak, yang pagi itu bulan April kemarin mau bayar ini. Puluhan bakal caleg kota Batam dan Kepri melakukan tes kesehatan di rumah sakit umum Umbung Fatima, kota Batam, Selasa Pagi. Tes kesehatan ini merupakan salah satu syarat dari KPU kota Batam dan KPU ke provinsi Kepri untuk bacaleg yang akan maju dalam pemilu mendatang. Penambilan tes kesehatan untuk bakal caleg. Nah, setelah itu Pak, syarat apa yang harus dilengkapi kemudian Pak? Kenapa? Persyaratan apa lagi yang harus dilengkapi setelah kesehatan ini? Setelah kesehatan ini sudah selesai, setelah dari SKCK, dari pengadilan, dan sekarang terakhir di kesehatan. Mulai tanggal 25 Juni hingga tanggal 26 Juni, rumah sakit umum Fatima ramai mulai didatangi oleh beberapa partai yang ingin mencalonkan diri sebagai caleg kota Batam dan Kepri. Dari pagi hari, para bacaleg sudah terlihat antri di poli umum untuk melengkapkan segala persyaratan cek kesehatan. Beberapa partai yang berdampil di Sagulung, Batu Aji, Sekupang, sudah melakukan cek darah dan urin, dan selanjutnya, para bacaleg hanya menunggu cek kejiwaan dan hasil kesehatan lainnya. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.